Halo semua, selamat datang di Back's Kitchen Kali ini kita akan membuat puding coklat setup roti tawar Pertama kita akan masak puding coklatnya Kedalam panci, masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa Tambahkan 60 gram gula pasir 1 per 4 sendok teh garam 1 sendok makan coklat bubuk 1 sendok makan tepung maizena Aduk dulu sampai tercampur Lalu masukkan 500 ml susu OHT full cream Lalu ini kita akan siap masak Masak dengan api kecil sambil terus diaduk Kalau sudah mendidih seperti ini, boleh kecilkan lagi api kompor Kemudian masukkan 50 gram coklat dark compound yang sudah dicincang Aduk sampai coklatnya meleleh dan tercampur dengan larutan puding Kalau sudah boleh matikan api kompor Terus aduk sampai uap panas berkurang Baru tuangkan ke dalam cetakan Saya pakai wadah tin wall 200 ml Lalu ini kita tunggu sampai set Kemudian kita akan bikin flanya Masukkan ke dalam panci 1-2 sendok makan tepung maizena 4-5 sendok makan gula pasir 1 per 4 sendok teh garam Aduk sampai tercampur Masukkan 500 ml susu OHT full cream 1 bungkus santan instan 65 ml Masak sambil terus diaduk sampai mendidih dan mengental Kalau sudah terlihat seperti ini, boleh matikan api kompor Lanjut siapkan 3-4 lembar roti tawar yang sudah dipotong dadu kecil Masukkan secukupnya ke dalam wadah yang puding coklatnya sudah set Lalu tuangkan 1-2 sendok sayur flah yang sudah dingin Sampai roti tawarnya agak tertutupi Dan supaya rasanya lebih enak dan gurih Bisa ditambahkan keju parut Nah ini dia puding coklat 1 roti tawarnya sudah jadi Satu resep dapat 9 cup Tampilannya menarik, menggugah selera Dan untuk teksturnya ini lembut Rasanya juara Perpaduan puding coklat, roti tawar Flah susu dan santan yang gurih Ditambah keju pastinya ini enak Apalagi kalau sudah disimpan di dalam kulkas semalam Tekstur dan rasanya pasti lebih creamy Oke semua, selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih